Terjaring razia patroli lalu lintas, seorang oknum pegawai BUMN asal Jakarta ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Tersangka langsung digelandang petugas dit narkoba, Polda Sumbar dalam keadaan mabuk untuk dilakukan pengembangan. Dicurigai menggunakan nomor plat palsu, sebuah mobil mewah jenis Pajero Sport berwarna putih. Dengan plat nomor mentereng dihentikan di pinggir jalan Raya Pondok, kecamatan Padang Selatan Kota Padang oleh mobil patroli polisi lalu lintas dari Polresta Padang setelah sebelumnya dibuntuti. Saat dihentikan, petugas curiga dengan gelagat pengemudi yang dalam keadaan setengah mabuk. Petugas pun melakukan penggeludahan terhadap mobil tersangka dan menemukan satu paket besar narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam tas di kursi belakang mobil tersebut. Tersangka yang berprofesi sebagai salah satu karyawan BUMN Telkom Jakarta ini ditangkap bersama seorang teman wanitanya yang dicurigai juga dalam keadaan mabuk. Bersama barang bukti, tersangka diserahkan ke pihak dit narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pengembangan. Diduga tersangka merupakan bandar narkoba yang hendak melakukan transaksi narkoba di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Bundokanduang, Kota Padang. Jadi kita seperti biasa patroli rutinitas ditemukan di Jalan Kepura Minoto, Pajero Sport dengan plot nomor yang agak ngarang. ngarang timbul dengan nopol TP-1. Setelah kita cek nopolnya yang asli T-41. Jadi bermula dari situ kita tanya S&K ada kecurigaan kepada pengendara yang mana sudah tidak tenang, yang menggelisah, maka kita bawa ke posko BM, di posko BM kita cek, ternyata ditemukan seperti satu jumlah paket besar. Di tas belakang, dia telah diinterogasi dari jajaran narkoba, dia dari hotel Helmuruk, berpindah ke hotel yang di depan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.